Polusi udara adalah kontaminasi udara oleh zat apapun yang berbahaya bagi manusia dan organisme hidup lainnya. Ini dapat menyebabkan atau berkontribusi pada berbagai masalah kesehatan, mulai dari yang ringan hingga parah dan berbahaya. Apa aja sih penyebab dari polusi udara? Penyebab pencemaran udara yang sangat berpengaruh dari faktor alam contohnya adalah aktivitas gunung berapi yang meluarkan abu dan gas vulkanik, kebakaran hutan, dan kegiatan mikroorganisme. Polutan yang dihasilkan biasanya berupa asap, debu, dan gas. Penyebab polusi udara yang kedua adalah faktor manusia dengan segala aktivitasnya. Berbagai kegiatan manusia yang dapat menghasilkan polutan antara lain. Asap kendaraan Asap kendaraan, baik motor atau mobil, merupakan salah satu penyebab utama pencemaran udara. Kemudian ada pembangkit listrik. Sama seperti kendaraan, pembangkit listrik juga menggunakan bahan bakar fosil minyak bumi dan batubara untuk menghasilkan energi. Karena penggunaannya dalam skala besar, hasil pembakaran ini bisa menyumbang hampir 80% polusi udara. Lalu ada asap industri, limbah pertanian, kebakaran hutan, aktivitas rumah tangga seperti membakar sampah, bisa menghasilkan polutan yang berdampak pada perubahan iklim dan membahayakan kesehatan. Paparan zat penyebab polusi udara dapat masuk ke dalam paru-paru dan menyebabkan atau memperburuk penyakit pernafasan seperti asma, bronchitis, emphysema, dan penyakit paru obstruktif kronik, PPOK. Resiko terkena diabetes, penyakit jantung, kanker, dan struk juga akan meningkat jika terus-menerus menghirup polutan. Selain itu, udara yang tercemar dikaitkan dengan penurunan kesehatan mental seperti depresi dan gangguan kecemasan. Kalian dapat mengurangi paparannya dengan melakukan cara-cara berikut ini seperti menggunakan transportasi umum, kenakan masker saat keluar rumah, gunakan pembersih udara atau air purifier, bersihkan ventilasi rumah secara teratur, hindari membakar sampah rumah tangga termasuk rantai-ranting kayu, batasi pengaruh ruangan dengan bahan kimia, serta hindari berwarna raga di luar ruangan apabila tingkat polusi udara sedang tidak baik. Oke, itu dia paparan tentang polusi udara. Mari kita jaga bumi kita.